hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh halo kawan-kawan semuanya benar-benar berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Ima Aki gitu ya semoga kita selalu melakukan baik dan kebaikan selalu menyertai kesempatan oke kawan-kawan Alhamdulillah Maaki kembali bersempatan untuk berbagi prediksi soal untuk kita mempercayai di menghadapi SKD CPNS tahun 2023 dimana pada kesempatan kali ini Maaki Alhamdulillah ya setelah berapa hari lamanya ya 4 hari lamanya Maaki tidak berbagi kali ini Maaki bersempatan bisa berhasil dia masuk di part 12 untuk kita mengesapkan diri menghadapi prediksi soal SKD TWK CPNS 23 ini dan pada 4 12 ini Maaki bersempatan untuk membahas soal TWK bahasa Indonesia kawan-kawan ya karena sebagaimana ketahui bahwa di soal TWK nanti akan muncul salah satu jadwal materi bahasa Indonesia dan fit materi yang akan dibuatkan kali ini ada berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari gagasan utama dari sebuah paragraf yang diberikan karena di tahun sebelumnya berdasarkan air kisi-kisi dan juga FR yang benar di CPNS tahun 2021 ya dan juga 2020 terseleksi lagi diantara yang banyak muncul itu yang bukan banyak muncul ada yang muncul soal TWK bahasa Indonesia berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari gagasan utama karena hal ini juga mungkin dimaksudkan untuk nantinya agar yang terseleksi adalah ASN yang benar-benar bisa menangkap sebuah informasi dari suatu berita yang diberikan tanpa eh tanpa sembarangan gitu jadi diharapkan nantinya SN yang terjaring nanti menjadikan SN yang tidak mudah menerima informasi yang jadi jadi mudah dan bisa juga bisa diantaranya satu itu yang kedua bisa mencernak dengan mudah suatu bahasa bahasa apa kebijakan yang diberikan gitu ya karena mendingan mencari kemudahan kita atau keterampilan kita bisa mencari gagasan utama maka juga kita akan terampil dalam mencernak suatu eh berita yang diberikan gitu kawan maksudnya ya oke penampil lagi kita langsung aja ketika Pihakannya baik untuk setelah ketik kalau Pihakannya sudah sejajikan sebuah masalah namun apapun masalahnya menyati botol sosok gitu ya selalu lebih masalah dengan senyuman jadi sebaik luput soluzion berapa iya betul biar sudah sih gitu kanannya soalnya kayak gini kita baca orang ya orang yang akan pensiun tidak perlu stres ha pensiun ha sorry pensiun ini bukan pendium ya saling atik siapa yang atik memang akhirnya berarti misalnya maksudnya pensiun berarti tidak bekerja ialah tidak bekerja tetapi mendapatkan gaji enak ya dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran beban ini ya sorry baban terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai Wow keren ya itu pun kalau nyampe usianya ya kalau nyampe gimana gitu kalau waktu luang itu dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif tentu orang tidak akan terkena stres betul pertanyaannya gagasan utama peragam tersebut adalah A terkena stres karena persiun B mendapat gaji tanpa bekerja C tidak perlu stres menghadapi pensiun di mengoptimalkan kegiatan masa pensiun nah kira-kira gimana nih kau kan oke kan perlu kita ketahui bahwa gagasan utama gagasan utama gagasan utama gagasan utama itu terletak utama nih seri terletak di kalimat utama kalimat utama Nah jadi kalau selalu tercari tahu dulu kalimat utama di biasanya sudah makin buatkan tuh gimana kalimat utama ini terdiri dari ada tiga bagian kalimat utama itu ada di awal ada di belakang di akhir ya belakang dan ada di campuran awal dan belakang gitu mesin campuran itu ya jadi kawan-kawan cukup mengingat ABCD ABC sorry ABC A nya awal B nya belakang C nya campuran kalau kalimat utama itu ada di awal cirinya itu ada ada kalimat sorry kata apa repetisi penegasan asal pengolangan biasanya ini katanya itu biasa di suada pakai ini itu dan tersebut nah ini ciri berarti kalimat di kalimat keduanya ya jadi kalimat satu setelah satu sampai titik itu kalimat satu kalimat keduanya ada ini itu ya atau tersebut itu masuk berarti kalimat utamanya ada di awal gitu ya jadi kalimat utama yang ada di awal berarti itu kalau kalimat utama kalau kalimat keduanya ada kata ini itu tersebut ya kalau kalimat utamanya di belakang maka nanti ada kata di kalimat terakhirnya itu ada oleh karena itu oki oleh sebab itu Osi itu ya jadi kalimat itu atau dengan demikian dengan demikian dede gitu ya jadi kawan-kawan cukup cek kalau ada kata oki Osi dede berarti itu kalimat utamanya ada di belakang sementara campuran itu nanti dibahas khusus oleh maki ya Nah gitu nantilah Oke kita cek di sini pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki ban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produk tentu orang tidakkan stres kegagasan utama nih pensiun berarti tidak tidak bekerja tetapi mendapatkan gaji nah biasanya juga ini itunya tersirat kita jadi ada penegasan terhadap kalimat sebelumnya kayak ini ini kan membahas pensiun sementara di sini di kalimat kedua ada pensiun lagi penegasan nah ya udah berarti dipastikan gagasan utama itu ada di awal kalimat utamanya ada di awal kita di sini berarti orang yang akan bisa tidak perlu stres berarti gagasan utamanya adalah tidak perlu stres menghadapi pensiun nah terkena stres karena pensiun Oh wrong ini mendapat gaji tanpa bekerja ah enggak ada ya kecil juga tentang pusiun mengoptimalkan di kegiatan di masa pensiun kalau bukan ya jadi tidak perlu stres menghadapi pensiun C jawabannya mulai tempatnya ya gitu kawan-kawan jadi kita tidak perlu stres kalau menghadapi pensiun santai aja gitu ya oke kalau dia ada di ini nantilah rayonis yang kedua nih rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda kalau dulu rayonisasi mengelompokkan anakmu untuk melanjutkan sekolah pada daerah tertentu nah sekarang hanya membantu orang tua murid berdaftar sekolah sekarang murid bebas memilih sekolah kata Abdurrahim kepala sub dinas pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama SRTP dinas pendidikan dasar adalah profesi DKI Jakarta saat ditemui kompas sebelum acara sosialisasi PSB 2012-2012 mungkin ini hak jauhan ya 2020 lah ganti lah 2021 ada atau 2021-2023 gitu ya eh 2022 gitu di Jakarta bagasan utama perangkat sebut adalah A perbedaan pengertian Yanus rayonisasi dulu dengan sekarang B rayonisasi adalah pengombokan anak untuk melanjutkan C rayonisasi adalah wujud program pemerintah yang mempercepat pelayanan di pernyataan kepala sub dinas pendidikan STP lagi-lagi yang ditanyakan adalah gagasan utama untuk mencari gagasan utama kita pencari kalimat utama kalut berarti ya gas ut-kalut nah gas ut-gagasan utama kalut kagaga kalimat utama kira-kira dimana nih kalimat utamanya ketadi ketama akhirnya bahwa kalimat utama itu bisa di awal bisa di akhir B belakang atau dicampuran kalau di awal cirinya ada kata penegasan atau kata repetisi kalau dulu rayonisasi Oh ini rayonisasi kan di awal disini ditegaskan lagi ya udah berarti kalimat utamanya dari awal berarti rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda ada di sini nih eh kalimat utamanya cek di option perbedaan pengertian dasarnya dulu dan sekarang raisasi pengelompokan anak untuk melanjutkan salah orang Indonesia dalam wujud program yang bersifat pelayanan wrong pernyataan kursus wrong berarti ini ya jadi rayonisasi rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda berarti kegagasan utamanya adalah perbedaan pengertian rayonisasi dulu dengan sekarang berarti jawabannya paling tepat aktif ya jadi sehingga setnya ada di awal karena kalimat utamanya ada di awal gitu kan apa-apa kan ada saya yang tidak beda jadi bentar kalau terdek senang nomor C di sini sudah sebuah masalah namun apa penasaran yang hidupnya Teh butuh sesuatu gitu ya selalu lebih masalah dengan semuanya sebuah ilpu zoluzin berapa iya betul biar sudah sih gitu kan kan ya soalnya kayak gini kita baca banget ya bencana banjir lumpur akibat jebolnya tungtang gua situ gunung di Tangerang Selatan akan menimbulkan berbagai macam penyakit beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare tipu tipus mungkin ya sorry leptospirosis dan demam berdarah masalah kesehatan pada koran korban skoran dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana ya benar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur tegasan utama pada tersebut adalah a masalah kesehatan pada korban harus diperhatikan B bencana banjir lumpur akibat jebol tanggul C bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit D beberapa penyakit menunjukkan lingkungan kotor masalah kesehatan pada korban harus diperhatikan ini wrong ya bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul tapi ternyata disini yang bahasnya adalah diare tipe segitu kan ya batu rong bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit bukan banjir ya yang memenuhi bukan penyakit cembatu rong ternyata yang memungkinkan berarti ini beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor nih berarti kalau begitu ini kalimat gagas gasutnya ada dikaluatkan kalau ada dicampuran nih campuran kayak gini kawan-kawan Nah jadi awal di awal albur akhir jadat oke Sama di akhir nih campuran penyakit kan gitu beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor Oh sorry dan sumber air yang tercemar Oh sorry berarti ini bukan campuran seri-seri ini berarti ada di akhir kawan-kawan ya beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang terjemah jadi cirinya ada di akhir di sorry Kak gasut itu ada di dikaluat kan gitu ya kalau itu ada di awal ada di belakang ada di campuran kalau yang di awal tadi katanya ada penegasan ya bisa ada ini itu tersebut ya ada yang tersirat dan tersurat kalau tersurat berarti kayak ada kata ini itu dan tersebut kalau tersurat berarti kalau tersirat dihidupkan tersirat kayak gitu tak ada penegasan gitu kalau di belakang itu ada kalimat hosi oki oki dan ddn dengan demikian atau bisa juga kalau di belakang itu berupa simpulan jadi ada simpulan jadi si OCD oki dan dedenya tersirat kayak gini nih beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor Oh berarti ini simpulannya disini ya udah udah berarti apa gasutnya ada di kalimat akhir kalimat utama yang ada di akhir itu beberapa penyakit muncul karena lingkungan yang kotor begitu teman ada Zen tidak tidak jadi mantap